Hari ini tiga mahasiswa Aceh yang diobservasi di Natuna tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Salah satunya yang kembali ke Aceh adalah Fadil. Tidak selalu proses observasi mahasiswa Aceh di Natuna mendebarkan. Ada kisah-kisah menarik antara mahasiswa di sana, seperti salah satunya pengalaman Fadil. Gimana, ada hal yang menarik nggak selama di Natuna? Menarik, banyak hal menarik di Natuna. Karena ya, kita dari berbagai daerah yang berbeda, mungkin selama ini berteman memang dari di Wuhan. Cuman di situ, dua minggu kita banyak kegiatan bersama, banyak membuat cerita bersama juga. Bisa kenal dengan para TNI, para dari Kemenkes, ya lebih dapat keluarga baru sih. Kesan yang menyentuh, ada. Karena kan, nggak semua orang itu merupakan hal yang lama ya Pak. Bagi saya mungkin sudah biasa, kayak kita di Aceh, Tsunami Aceh mungkin dengan tinggal di barang itu sudah biasa. Tapi dari beberapa teman di daerah lain seluruh Indonesia itu hal yang baru, yang memang mungkin dari kalangan yang atas sedikit. Karena saya sempat dengar juga cerita mereka kelepon orang tuanya sedikit, wah ini kok kayak gini, ini kenapa kasturan seperti ini ya. Jadi kalau hal yang menyentuh mungkin ya karena perbedaan tadi, tapi di situ kita sama-sama jadi satu, ya akhirnya melebur itulah dia dapat keluarga baru tadi. Pengalaman mungkin kayak saya bilang tadi, bukan hal yang baru, karena kita dulu kayak perang muka, pas diberang kan nggak jauh beda. Dan kita bangun pagi, agak sarapan pagi, olahraga baru, yang paling menarik, apa ya? Cinta lakasi, mungkin. Ya, cinta lakasi. Karena banyak yang terjadi cinta lakasi di sana, karena seling bersama, seling bercerita, ujung-ujung ya di, ya membuahkan sesuatu rasa, ya itu mungkin yang berarti bagi saya. Ya termasuk Anda? Saya tidak, karena di sana kita berjuang untuk bertahan hidup, untuk membuktikan kalau kita sehari itu tidak sempat memikirkan hal cinta-cintaan. Waktu masih di Wuhan, itu kita kan 9 hari di Wuhan, di lockdown. Awal-awal masih kuat, tapi pertengahan udah agak down, ya karena seperti melihat korban makin banyak meninggal, jadi ini kapan aku tunggu aku ya, kayak menunggu giliran. Jadi, ya resm yang bayar tegar, ya pastrah aja sih, mungkin ini ujian dikasih sama Allah, kalau memang jalannya seperti ini, ya udah jalan seperti ini, tapi ternyata Alhamdulillah sekarang bisa pulang, bisa sehat, jadi harus bersyukur-syukur sih. Ya, untuk kembali ke Wuhan pasti, karena kan saya baru satu semester di sana, tapi untuk dari kampus masih belum tahu kapan dikasih informasi untuk balik. Jadi selamanya kita masih mulai kelasnya online, tetap kuliah tapi online, ya. Pesan buat Raya Aceh pastinya bukan cuma Raya Aceh aja, seluruh Indonesia, kita sudah dinyatakan sehat, jadi kita akan kembali berbaut dengan masyarakat, jadi kita berharap jangan ada intimidasi secara fisik, secara mental juga. Kita ingin kembali melakukan aktivitas terbiasa dengan masyarakat semuanya, karena kita memang sudah dinyatakan sehat walafiat bebas dari virus korona itu sendiri. Dari Banda Aceh, Fatma Med.com.id melaporkan. Terima kasih.